Halo semuanya dari Bagus, hari ini kami akan membuat senang cara untuk mengaktifkan periksa ejaan otomatis di keyboard Samsung di HP Samsung Galaxy M20, caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu, usaha layar depan ke atas atau ke bawah untuk menemukan layar aplikasi setelah itu pilih pengaturan gulung layar pengaturan ke bawah, cari manajemen umum manajemen umum, setelah itu pilih manajemen umum pilih bahasa dan input ketuk pada keyboard pada Samsung, pada layar keyboard pada layar setelah itu pilih keyboard Samsung lalu tetap pada ketuk ketik cerdas disini ada menu periksa ejaan otomatis kita pilih setelah itu ada dua bahasa bahasa keyboard bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk mengaktifkannya ketuk tombolnya sampai berwarna biru dan untuk menonaktifkannya ketuk sampai berwarna putih begitu kita mengaktifkannya nanti akan ada garis bawah kata yang salah eja dengan warna merah dan sarankan koreksi kita coba dulu buka aplikasi yang menurunkan keyboard misalnya Google search ini lalu kita pilih kata ketik kata misalnya mau pilih ganti tapi kita peliru terus kita spasi itu ada garis merahnya ini tapi kalau benar tidak ada garis merahnya misalnya lagi contoh tapi kurang O begitu kita spasi akan ada koreksinya jadi contoh coba kita menonaktifkan kalau dinonaktifkan kita menonaktifkan kita menonaktifkan kita menonaktifkan kita menonaktifkan kita salah eja itu tidak ada koreksinya tidak ada garis merahnya itu tadi oke demikianlah video singkat dari kami semoga berkenan jangan lupa like subscribe dan komennya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih